Sementara itu, proses pengembalian tiket kereta api dikeluhkan calon pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Senin Siang. Mereka mengeluhkan proses pengembalian tiket kereta yang dinilai tidak efisien dan menyulitkan. Calon pemudik harus membawa persyaratan dokumen KTP dan KK asli serta surat kuasa jika diwakilkan. Mereka yang hanya membawa persyaratan berupa fotokopi dokumen, terpaksa kembali ke rumah untuk mengambil dokumen asli. Menurut salah seorang calon pemudik, seharusnya data calon pemudik sudah cukup dengan nomor booking dan data saat membeli tiket, sehingga tidak perlu lagi menulis formulir dan melampirkan persyaratan dokumen asli. Para calon pemudik meminta agar PT Kereta Api Daop 1 Jakarta gencar melakukan sosialisasi terkait tata cara proses pengembalian tiket. Kita sudah ada nomor booking, sudah ada nomor antrian dan lain sebagainya, tapi ini harus mengisi pemuli dan lain sebagainya. Seharusnya kita dengan adanya nomor booking tak perlu isinya ada pemulir. Di samping itu juga harus ada, andai kata isteri kita nggak bisa datang, harus pakai kuasa. Sedangkan kita sudah membawakan kakak Pak, yang konkret ini. Seharusnya tidak perlu dengan adanya serat kuasa. Sebenarnya sih setuju aja, cuma sosialisasinya kurang. Jadi kita kan yang nggak tahu pakaiannya fotokopi doang. Kalau misalkan ada iklannya, jadi harus sarannya ini, ini, ini. Jadi kita lebih ngerti.